Dari BINUS University Dulunya dosen-dosen UNPAR Dia membawa ilmu gitu Coba deh Coba deh Dik Pakai Karena ini Kalau di luar sih Udah banyak dipakai Yang akhirnya Kita juga Beberapa teman-teman Ada sekitar Dari satu angkatan 250 orang Ada sekitar 8-10 orang lah Yang menggunakan itu Yang akhirnya Strugglingnya adalah Pertama kali kita lulus Kita gak bisa Karena permintaannya Bisa Dan sketch up Pada saat itu Kita sama sekali Kita bisa pakai Cuman udah gak terbiasa Yang akhirnya Saya dengan beberapa teman saya Mulai proyek-proyek kecil Mulai proyek-proyek kecil Jadi Strugglingnya adalah Ya banyak Tidak diterima di mana-mana Karena Semuanya dari proyek Dari ini Di tahun 2012-2013 Itu memang masih Konvensional Beda dengan sekarang ya Jadi Cukup Cukup Kesulitan Tapi saya juga bersyukur Karena Dari awal kita Implementasi BIM Akhirnya Ya Saya jadi Pikiran untuk bikin Apa nih Yang memang Khusus pakai BIM Karena Apatunya Gak bisa nih Pakai Gitu Gitu aja sih Oke Oke menarik Menarik Untuk awal mulainya Saya Sedikit kebayang Soalnya Betapa strugglingnya Mungkin awal-awal Menggunakan program Yang gak Gak familiar Gitu kan Oke Mungkin boleh Langsung di Ini kan aja Pak Untuk Presentasinya Oke Boleh Izin share screen Oke Sudah lihat semuanya Ya sudah Pak Ini tadi Saya skip aja Sudah perkenalan Jadi Ya sebenarnya Ataya sendiri Backgroundnya tadi Sudah diceritakan Kita Start dari 2013 Bersama teman-teman Arsitek Dan memang Kita Dari sisi Teknologi Kita Mengedepankan Mengedepankan Sekali Dari sisi Perkembangan Teknologi Di bidang Arsitektur Terutama Salah satunya Gak hanya BIM Tapi Dari Computational Design Process Atau Parametric Modeling Jadi Segala Sesuatu Hal Yang Berkenaan Dengan Perkembangan Teknologi Kita Saya Pribadi Senang Untuk Update Jadi Sebenarnya Visinya Ataya Sendiri Adalah To Become Most Impactful Company In the World And Create A Better Place For Many People Through Design And Technology Jadi Memang Selain Design Kita Membawa Si Teknologinya Itu Dan Sebenarnya Ini adalah Dua Kata kunci Kita Sebenarnya Future Oriented Jadi Jadi Kita Kita Memang Selalu Update Dengan Perkembangan Zaman Mungkin Sekarang BIM Nanti Next Apalagi Kita Selalu Melakukan R&D Tentang Perkembangan Teknologi Tersebut Jadi Setiap Proses Perencanaan Kita Itu Semuanya Menggunakan Teknologi Ini Sekedar Singkat Dan Sebenarnya Saya mau Menceritakan Sedikit Tentang Digitalisasi Pada saat COVID Kemarin Karena Memang Dirasakan Impactnya Oleh Banyak Pihak Apalagi Saya Berpraktek Di dunia Konstruksi Arsitektur Engineering Dan Construction Saya Mempunyai Salah Satu Survei Bahwa Ternyata COVID itu Dia Speed up Digital Transformation Sekitar 8,1 Tahun Jadi Bisa Dibilang Kita Di tahun 2021 Terasa Di tahun 2029 Yang Harusnya 2029 Itu Baru Terjadi Digitalisasi Tapi Karena COVID Dan Kita Dipaksa Untuk Menggunakan Zoom Meeting Cara Bekerja Secara Online Jarak Jauh Dan Lain-lain Itu Kita Seakan-akan Maju Dan Itu Khususnya Untuk Di Dunia Konstruksi Dan Sebenarnya Intinya Adalah Digital Communication Is The New Life Blood For Business Jadi Bagaimana Cara Kita Berkomunikasi Bukan Hanya Dari Sisi Meeting Tetapi Dari Komunikasi Data Komunikasi Bagaimana Kita Menyampaikan Mungkin Nantinya Desain Yang Kita Mau Spek Material Tersampaikan Dengan Baik Tanpa Kita Ketemu Nah Ini Merupakan Satu Tantangan Baru Jadi Sebenarnya Sebelum Pandemi Itu Kita Punya Dua Base Satu Di Bandung Dan Di Jakarta Di Bandung Dan Di Jakarta Ini Sebenarnya Kita Mempunyai Satu Server Ini Cara Bekerja Kita Sebelum Pandemi Dan Kita Menggunakan BIM Untuk Di Bandung Dan Di Jakarta Dan Semua Data Itu Kita Komunikasikan Bahkan Ketika Saya Meeting Saya Bisa Akses Kapanpun Dimanapun Data Yang Ada Di Kantor Jadi Sebenarnya Sudah Tidak Terbatas Jarak Kita Tidak Pakai Tuker Tukeran Flash Dis Lagi Atau Harus Email One by One Kita Bisa Akses Semua Data Kantor Itu Melalui Akses Server Pada Saat Pandemi Ini Berubah Semua Dan Kolaborator Kita Kita Libatkan Di Sini Ketika Pandemi Ini Berubah Pada Awal Kita Menerapkan Work From Home Server Itu Cukup Membantu Karena Kita Menerapkan Yang Namanya Remote Desktop Jadi Komputer Komputer Yang Ada Di Bandung Atau Di Jakarta Itu Bisa Kita Akses Dari Rumah Kalau Memang Dibutuhkan Jadi Kita Akses Dari Rumah Dengan Power Yang Ada Sudah Kita Buat Di Bandung Dan Di Jakarta Work Station We are One of The View Indonesian Architects Utilizing BIM Technology Dari Tahun 2013 Saya Sebenarnya Kenal BIM Itu Dari Tahun 2009 2010 Tapi Kita Benar-benar Full Implementasi Mencoba Bersama Teman-teman Full Menggunakan BIM Itu Dari Tahun 2012 2013 Dan Kita Terapkan Di Project Dan Sebenarnya Dengan Menggunakan BIM Itu Ternyata Di Tahun 2020 Kita Grow Itu Lebih Cepat Daripada Tahun-tahun Sebelumnya Nah Sekarang Saya Langsung Ke Inti Permasalahannya Tentang Building Information Model Tadi Saya Lihat Ada Beberapa Yang Sudah Menggunakan BIM Tapi Ada Beberapa Yang Memang Masih Konvensional Jadi Sebenarnya BIM Is Integrated Model Between 2D And 3D Jadi Bisa Dibilang Model Terintegrasi Yang Dari Dua Dimensi Dan Tiga Dimensi Jadi Benda Di Sebuah Tampak Atau Di Potongan Itu Akan Merubah Semua Dokumen Itu Konsepnya Adalah Pertama Integrasi Dari Semua Dokumen Itu Satu Terus Yang Kedua Adalah BIM Is Unintegrated Model Between Geometry And Data Jadi Di Dalam BIM Itu Ada Detailnya Jadi Kalau Kita Memodelkan Sebuah Objek Dia Mempunyai Detail Dan Mempunyai Informasi Nah Sebenarnya Yang Lebih Jauh Lagi Untuk Berbagai Macam Kebutuhan Dan BIM Is An Integrated Model Between All Stakeholders Jadi Bisa Dibilang BIM Itu Sebagai Alat Komunikasi Digital Juga Data Yang Kita Punya Tidak Mempunyai Data Yang Kita Desain Itu Bisa Langsung Diambil Oleh Tim Lain Untuk Di Studi Lebih Lanjut Misalnya Saya Mendisain Sebuah Bangunan Tim MEP Bisa Langsung Misinformasi Dari Dokumen Dua Dimensi Ini Adalah Pertukaran Data Digital Yang Menurut Saya Cukup Membuat Workflow Kerja Ini Menjadi Lebih Efisien Karena Seringkali Di dalam Projek Itu Kita Terjadi Misinformasi Jadi Bisa Dibilang BIM Is A Database In 3D Model Jadi Kalau Kita Lihat Ilustrasi Di Samping Bahwa Ada Sebuah Bangunan Sebenarnya Bangunan Tersebut Bukan Hanya Sekedar 3D Model Atau 3D Visual Yang Cantik Tetapi 3D Model Tersebut Adalah Berisikan Informasi Penting Dari Sebuah Projek Termasuk Spesifika Dengan Nilai Thermal Conductivity Sekian Sehingga Nanti Tim Green Building Itu Bisa Langsung Mensimulasi Dari Data Yang Di Apa Namanya Data Yang Diprofied Oleh Tim Arsitek Misalnya Seperti Itu Atau Misalnya Di Rooftop Ada Benda Benda MIP Yang Mempunyai Informasi Berat Sehingga Tim Struktur Dapat Menghitung Beban Mati Pada Bangunan Tersebut Jadi Bisa Seintegrasi Itu Dan Kita Bisa Mengambil Volume Volume Yang Terdesign Jadi Kadang-kadang Di gambar Dua dimensi Ada Hal-hal Yang Tidak Terlihat Dan Bisa Jadi Lupa Terhitung Di Dalam Projek Nah Ini Kita Bisa Take Off Material Dan Lain Jadi Cycle Kapan Kita Mulai Pakai BIM Sebenarnya Integration From The Scratch Mulai Programming Dari Planning Design Build Operate Renovation Dan Itu Repeat Terus Jadi Kita Bisa Dibilang Dari Mulai Programming Consultant Membuat Detail Design Fabrikator Berkontribusi Construction Logistik Operation Maintenance Dan Renovasi Dan Berulang Jadi Bisa Kita Bilang Bahwa BIM Ini Bisa Menjadi Sebuah Aset Digital Yang Dapat Dimanfaatkan Sangat Luas Selama Bangunan Tersebut Beroperasi Jadi Bangunan Tersebut Mempunyai Data Digital Yang Powerful Bahkan Pada Saat Bangunan Tersebut Beroperasi Jadi BIM Itu Integrasi Intinya Integrasi Dari Awal Sampai Akhir Dan Ini Akan Terus Lifecycle Jadi Modelnya Itu Informasinya Detailnya Itu Akan Terus Bertambah Seiring Dengan Apa Namanya Project Oke Dan Kita membuat Bangunan Itu Jadinya Dua Kali Kita Meminimalisir Kesalahan Build it Twice Jadi kita Membuat Suatu Bangunan Satu Banding Satu Dan kita Cek Kesalahannya Sehingga Nanti Di lapangan Tidak ada Kesalahan Yang Berarti Jadi Istilahnya Kesalahan Kesalahan Konstruksi Atau Penyesuaian Lapangan Itu Kita Minimalisir Di Data Digital Jadi Ketika Kita Membuat Mockup Secara Digital Kita Tau Bahwa Permasalahan Pipa Ini Nabrak Harus Turun Plafon Jadi Turun Dan Lain-lain Tidak Terjadi Di Lapangan Sehingga Menimbulkan Dampak Konstruksi Yang Mungkin Nanti Biayanya Memengkak Atau Misalnya Jadinya Delay Dan Lain-lain Masalah Konstruksi Dan Sebenarnya Mungkin Ini Saya Ngambil Dari Zahadid Arkitek Kita Coba Bayangkan Kalau Di luar Negeri Ini Di Dongdaemun Bisan Plaza Di Korea Itu Bangunan Itu Bisa Seperti Ini Benar-benar Bentuknya Fluid Benar-benar Bentuknya Fluid Dan Ini Bisa Dibilang Dari Bentuk Bangunan Ini Kita Bagaimana Menggunakan Metode Konvensional Untuk Membangun Seperti Ini Menggunakan Dokumen Dua Dimensi Itu Potongan Harus Berapa Banyak Mungkin Per Satu Milli Atau Per Sekian Milli Itu Belum Tentu Bisa Dikonstrak Di Lapangan Karena Ini Bentuknya Setiap Sudutnya Itu Beda Berapa Lembar Kerja Yang Harus Diproduksi Kalau Kita Menggunakan Dua Dimensi Jadi Disini Sudah Full Integration Menggunakan Data Digital Dan Fabrikasi Untuk Di Proyek Tersebut Itu Tadi Singkat Tentang BIM Dan Sebenarnya Ini Kita Lebih Keatain How BIM Improves Our Quality And Productivity For Architecture Engineering And Construction Project Disini Saya Bandingkan Dua Metode Konvensional Dan Digital Konvensional Metode Kita Menggunakan Dokumen Dua Dimensi Dan BIM Menggunakan Data Digital Ada Beberapa Perbedaan Dari Cara Bekerjanya Kalau Misalnya Konvensional Itu Seperti Ini Misalnya Arsitektur Struktur MEP Dan Interior Bekerja Memang Menggunakan Data Digital Cat Tetapi Deliverables Adalah Menggunakan Lembar Kerja Yang Nantinya Dikumpulkan Dan Ini Seringkali Kita Melakukan Pengecekan Integrasi Antara Arsitek Struktur Data Dua Dimensi Yang Secara Manual Dan Secara Pengalaman Projek Sehingga Di Kontraktor Itu Masih Meninggalkan Beberapa Isu Biasanya Nah Ini Berbeda Dengan BIM Jadi Kalau BIM Itu Kita Gabungkan Semuanya Menggunakan Tiga Dimensi Jadi Sebenarnya Dokumen Dua Dimensi Ini Hanyalah Dokumen Pendamping Dan Sebenarnya Deliverable Utamanya Itu Adalah Data Digital Itu Sendiri Jadi Ketika Misalnya Disini Ada Clash Antara Struktur Dengan BIPA Itu Ada Warning Clash Between BIM And Pipe Ini Dapat Diinformasikan Ke Seluruh Tim Project Jadi Kita Dapat Mengetahui Sebelum Itu Dikonstruksikan Dan Artinya Dokumen Dua Dimensi Ini Sudah Terverifikasi Oleh Hasil Perencanaan Yang Kita Lakukan Menggunakan Class Checking Di Dalam BIM Dan Sebenarnya Dari Sekian Banyak Stakeholder Arsitek Software BIM Jadi BIM Itu Saya Tekankan Bukan Software Jadi Software Archicad Revitek Dan Lain-lain Itu Sebenarnya Salah Satu Software BIM Dan Ada 200 Software Lainnya Saya Sendiri Di kantor Pakai Graphisoft Archicad Disini Dan Sebenarnya Open BIM Ini Memungkinkan Kita Untuk Berkolaborasi Lebih Luas Berkolaborasi Lebih Luas Antara Stakeholder Jadi Tidak Masalah Saya Menggunakan Archicad Tim MEP Menggunakan Revit Dan Tim Struktur Menggunakan Tecla Misalnya Seperti Itu Oke Dan Sebenarnya Ada Standar Open Standar For BIM Jadi Disini Dikeluarkan Oleh Building Smart Mereka Menciptakan Seperti Satu Bahasa Contoh Kalau Di Indonesia Ada Bahasa Sunda Ada Bahasa Jawa Ini Ada Bahasa Indonesia Yang Dimengerti Oleh Semua Ini Juga Sama Open BIM Ini Juga Adalah Satu Extension File Yang Dapat Dibuka Oleh Berbagai Macam Software Yang Berbasis BIM Contohnya IFC BCF Dan COBI Dan Sebenarnya BIM Is For Everyone Kenapa Karena Bisa Dibilang Kalau Di Ataya Itu Klien Pun Kita Ajak Untuk Menggunakan BIM Kita Menggunakan Yang Namanya BIM X Dari Graphisoft Itu Klien Pun Kita Menggunakan BIM Jadi Data Dari BIM Ataya Team Dan Kita Share Di Cloud Dan Klien Dapat Membuka Menggunakan Smartphone Atau Tablet Ini Contohnya Sebuah Projek Yang Dapat Dibuka Di iPad Jadi Ini Projek Lama Saya Ini Semua Gambar Kerja Dan 3D Itu Dapat Terlihat Di Dalam BIM X Dari Mulai Denah Denah Pola Lantai Pola Plafon Dan Lain Jadi Kalau Kita Klik Disini Ada Informasi Terkait Tentang Informasi Elemen Yang Kita Klik Elemen Pintu Dengan Tinggi Sekian Fire Rating Berapa Dan Lain Kita Masuk Ini Interior Yang Saya Desain Hanya Untuk Penempatan Saja Ini Kita Bisa Maju Menggunakan Seperti Kita Bermain Game Dan Ini Terintegrasi Dengan Dua Dimensinya Dan Disini Kita Bisa Lihat Ada Beberapa Misalnya Pola Plafon Pola Plafon Terus Kemudian Saya Coba Masuk Ke Denah Pola Lantai Pola Lantai Ini Kalau kita Klik Misalnya Keramik HT Ukuran 60 60 60 60 60 60 60 Itu Kelihatan Berapa Meter Persegi Terus Kemudian Kita Tab Dan Ini Kita Bisa Lihat Area Yang Dipasang Keramik Tersebut Dimana Jadi Ini Sangat Memudahkan Bagi Klien Bagi Ini Untuk Ikut Berpartisipasi Dalam Melihat Data BIM Jadi Secara Digital Paperless Jadi Kita Nggak Print Dokumen Dua Dimensi Menggunakan Gambar Kerja Tapi Kita Coba Ajarkan Ke Beberapa Kontraktor Untuk Coba Membuka Data Data BIM Dari Kita Jadi Disini Bisa Diukur Bisa Lihat Volume Dan Lain-lain Jadi Dari Potongan Bahkan Sampai Ke Nanti Detail-detail Ini Saya Skip Dan Disini Sama Untuk Beberapa Project Misalnya Contoh Rumah Tinggal Ini Ini Dari Data BIM Ini Saya Memperlihatkan Langsung Di Native Ini Ini Kita Menggunakan Salah Satu Software BIM Dari 3D Kolom Baloknya Strukturalnya Terus Kemudian Kita Bisa Lihat Bahwa Di Sebelah Kanan Ini Adalah Informasi Material Jadi Kalau Misalnya Kita Klik Pintu Di Sebelah Kanan Ada Informasi Material Yang Cukup Banyak Dari Mulai Rating Berapa Dan Lain-lain Dan Disini Saya Mencoba Memasukkan Salah Satu Material Dari Kebetulan Kemarin Jaya Board Itu Mempunyai BIM Objectnya Juga BIM Library Jadi Saya Mencoba Memasukkan Langsung Dari Drywall Nya Mereka Drywall Nya Itu Kita Coba Implementasi Terlihat Dengan Akustiknya Berapa Akustik Rating Berapa Jadi Ini Contohnya Adalah Saya Coba Lihatkan Dinding Yang Saya Tambahkan Akustik Rating Ini Tambahkan Akustik Rating Dengan Kode Elemen SS29 SS29 Dan Disini Untuk Legendanya Kita Bisa Langsung Lihat Bahwa Dengan SS29 Sound Transmission Class 48 Insulated Nah Itu Sebenarnya Informasi Yang Dapat Kita Tarik Dan Kita Langsung Tahu Berapa Meter Persegi Yang Dibutuhkan Untuk Dinding Tersebut Nanti Saya Tinggal Pesan Lebih Seperti Itu Pak Sidik Ini ada Pertanyaan Dari Pak Auriza Akbar Jadi Pertanyaan Adalah Ada Dua Pertanyaan Mungkin Langsung Dijawab Nanti Dua Jadi Pertama Apa Proyek Yang Paling Besar Yang Pernah Dikejakan Sama Ataya Dengan Menggunakan Bimpa Dan Yang Kedua Mungkin Boleh Dishare Pengalaman Koordinasi Dengan Konsultan MEP Struktur Dan Mainnya Mungkin Apakah Platform Yang Digunakan Dan Kendala Kendalanya Mungkin Di Slide Berikutnya Nanti Ada Kita Kebetulan Slide Berikutnya Memang Beberapa Proyek Yang Cukup Besar Untuk Yang Kita Coba Terapkan Nanti Saya Jawab Langsung Di Slide Berikutnya Oke Ini Salah Satu Bukan Yang Paling Besar Tapi Ini Salah Satu Implementasi Kita Open Bim Di Project Office Tower Pellinot Kita Bersama Wika Gedung Jakon Dan B Studio Disini Kita Berkolaborasi Menggunakan Banyak Sekali Software Disini Kendalanya Pertama Adalah Belum Adanya Pemahaman Tentang Open Bim Itu Sendiri Jadi Mereka Berpikir Bahwa Kalau Kita Menggunakan Software Bim Semuanya Harus Sama Tapi Saya Buktikan Bahwa Disini Ternyata Dengan Berbagai Macam Software Dari Archicad Revitech Labently Dan Lain-lain Kita Dapat Berintegrasi Dalam Projek Tersebut Jadi Sebenarnya Kendala Awalnya Adalah Bagaimana Menerapkan Sistem Kolaborasi Open Bim Itu Sendiri Jadi Disini Adalah Salah Projek Termasuk Pilot Project Kita Menggunakan Sistem Open Bim Jadi Programnya Ini Cukup Banyak Yang Kita Gunakan Nanti Untuk Kolaborasi Dengan MEP Juga Ada Ini Contohnya Adalah Workflow Jadi Dari Architect Struktur Dan MEP Itu Menggunakan Software Yang Berbeda Kita Berkolaborasi Menggunakan Format File Yang Sama Tadi Dengan IFC Dan Untuk Issue Management Jadi Ketika Ada Clash Atau Ada Informasi Kita Komunikasi Bukan Tidak Selalu By WA Kita Screenshot Tapi Kita Bisa Langsung Connect Via BCF Bim Collaboration Format Jadi Ketika Ada Issue Di Satu Tempat Nanti Dapat Terlihat Nah Ini Saya Coba Perlihatkan Ini Adalah Super Impulse Antara Arsitek Struktur Dan MEP Menjadi Dokumen Dua Dimensi Juga Dan Sebenarnya Spesifikasinya Juga Connect Saya Tidak Mengetik Secara Manual Untuk Kode K2 Misalnya Double Glass Blablabla Itu Tidak Nah Contoh Yang Ini Ini Integrasi Dengan MEP Ini Sinar Mas Tower Kita Sedang Berjalan Masih Berjalan Di Sematik Tapi Kita Sudah Mengeluarkan Beamnya Areanya 70.000 Meter Segi Number Of Story 30 Tahun 2019 Disini Sebenarnya Cukup Menarik Karena Kita Mencoba Studi Beberapa Area Facet Bagaimana Mengoptimalkan Floor To Floor Agar Elemen MEP Masuk Tapi Ceilingnya Itu Tepat Di 3 Meter Sesuai Dengan Permintaan Owner Tetapi Kacanya Itu Jadinya Tidak Terlalu Tinggi Tidak Terlalu Boros Ruang Plafon Nah Ini Adalah Salah Satu Contoh Yang Kita Menggunakan Open Beam Jadi Ini Dari Berbagai Macam Software Ini Adalah Beam Viewer Menggunakan Beam Collab Jadi Kita Bisa Melihat Class Issue Dan Lain Lain Ini Architect Struktur Dan Dengan MEP Jadi Ini Terintegrasi Di Dalam Satu Bangunan Langsung Terintegrasi Secara Sistem Dari Mulai Polon Terus Sudah Gitu Kemudian Dari Shelf Dan Kemudian Sistem MEP Dari bawah Sampai Atas Sudah Terhubung Dan Tadi Kita Melakukan Yang Namanya Issue Management Jadi Ketika Ada Class Kita Langsung Pencatatannya Disini Seperti Minutes Of Meeting Jadi Misalnya Ada Balok Yang Keluar Dari Area Fasad Atau Tadinya Ada MEP Yang Keluar Dari Area Plakon Akhirnya Kita Adjust Terus Kemudian Ada Beberapa Apa Namanya Ada Beberapa Elemen Yang Tadinya Tidak Sampai Dan Akhirnya Kita Coba Adjust Lagi Dan Semuanya Kita Rangkum Di Dalam Dashboard Jadi Kita Mempunyai Yang Namanya Issue Management System Disini Jadi Setiap Pihak Mempunyai Issue Dan Ada Deadline Jadi Ketika Misalkan Salah Satu Tim Dari Stakeholder Yang Kita Di Dalam Projek Itu Plot Otomatis Statusnya Adalah Aktif Issue Aktif Tapi Sudah Lewat Nanti Warnanya Merah Jadi Kita Tidak Main Tunjuk-tunjukkan Di Dalam Projek Salah Siapa Dan Ini Jadi Memang Ini Tantangannya Adalah Ketika Kita Menerapkan Seperti Ini Memang Mencari Partner Atau Tim Yang Sudah Implementasi BIM Terutama Dari Tim Arsitek Struktur Dan MIP Jadi Kebetulan Kita Memang Ada Partner Untuk Mengerjakan Sampai MIP Jadi Kita Bisa Dengan Lancar Studi Rakan BIM Sistem Ini Oke Semoga Menjawab Pak Arzi Akbar Nah Kalau Dari Klas Yang Tadi Disebutkan Oleh Pasidik Ini By Analisa Software Atau Dari Lapangan Update Oke Klas Ini Sebenarnya Bisa Dideteksi Langsung Di Software Ketika Ada Yang Bertabrakan Tetapi Ada Juga Yang Kita Perlu Input Contoh Misalnya Nanti saya Ada Contohnya Di belakang Bahwa Di depan Kaca itu Tidak boleh Ada Elemen MIP Lewat Bukan Masalah Klasnya Tetapi Masalah Visualnya Tidak Baik Misalnya Seperti Itu Itu Juga Bisa Disetting Oleh Programnya Jadi Rulesnya Itu Dapat Kita Setting Jadi Ini Di tahap Perencanaan Nanti Di tahap Konstruksi Ada lagi Permasalahan Klas Yang Mungkin Ke Ke Arah Metode Konstruksi Dan Timeline Gitu Ya Kalau Untuk Mungkin Di Area Tertentu Ada Pemasangan Yang Kurang Baik Apa Bisa Dibuat Juga Diport Dimasukkan Kesini Bisa Jadi Sistem Issue Management Itu Bisa Dilaksanakan Dari Tahap Perencanaan Sampai Ke Tahap Pembangunan Gitu Ya Oke Nah Ini ada Pertanyaan lagi Pak Dari Pak Randi Aristo Hakim Ya Ada dua Pertanyaan Yang pertama Bagaimana Penerapan Dan alur Workflow Untuk BIM Di suatu Big Project Karena Kebanyakan Di suatu Project Menjadikan BIM Itu adalah Sistem Yang Instant Kemudian Yang kedua Bagaimana Meyakinkan Bahwa BIM Ini Bisa Menjadi Kiblat Untuk Projek Projek Kedepannya Oke Jadi Untuk Alurnya Memang Kita Harus Lihat Dulu Projek Seperti apa Punya Requirement Yang sama Untuk Bisa Contoh Misalnya Projek Ini Menjadikan Suara Saya Masih Jelas Ada Tulisan Unstable Soalnya Masih Pak Tadi Sempat Ini Cuma Udah Oke Oke Jadi Pertama Kita Membuat BIM Execution Plannya Dulu Dan Apa Yang Mau Dituju Goals Penggunaan BIM Ini Apa Karena Ketika Kita Menggunakan BIM Tidak Tahu Goals Jadi Dia 3D Itu Hanya Menjadi Hanya Buat Cantik Cantikan Tapi Kita Harus Tahu Goals Apa Misalnya Mengurangi Waste Pada Saat Konstruksi Nanti Apa Yang Diterapkan Atau Misalnya Contoh Seperti Ini Contoh Di Stasiun Kereta Cepat Dia Mempunyai Geometri Yang Cukup Rumit Kita Memasukkan Mengcombine Antara Parametric System Computational Design Process Dengan BIM Contohnya Seperti Ini Untuk Mencari Join 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 Kolom Terhadap Atapnya Jadi Tiap Projek Itu Saya Terapkannya Bisa Jadi Berbeda Ini Join Antara Bentuk Atap Yang Fluid Dengan Titik Kolom Dan Kemudian Kita Combine Dengan BIM Jadi Bisa Dibilang Bentuk Atap Tidak Kita Modelkan Secara Satu Per Satu Karena Nanti Ada Kesalahan Atau Kita Akan Kesulitan Untuk Mencari Sudut Dari Bentuk Atap Geometri Yang Kompleks Jadi Contohnya Di Projek Ini Kalau Kita Lihat Ini Antara Atapnya Dengan Bentuk Kolom Yang Itu Sangat Kompleks Menemukan Titik Struktur Merupakan Tantangan Tantangan Tersendiri Jadi Bermacam-macam Caranya Jadi Kita Menghasilkan Beberapa Apa namanya Beberapa Untuk Keberapa Projek Yang Besar Ini Kita Menggunakan Computational Design Proses Dengan BIM Kita Combine Ini Bisa Dilihat Bentuk-bentuk Atapnya Cukup Rumit Terus Kemudian Ini Ada Empat Stasiun Jakarta Bandung Untuk Kereta Cepat Dan Sebenarnya Ini Ini Adalah Salah Satu Implementasi Contoh Yang Tadi Saya Bilang Dimana Clearance Di Depan Windows Itu Menjadi Satu Clash Tersendiri Sebenarnya Elemen Tidak Clash Tetapi Ini Jadi Satu Isu Ini Secara Otomatik Dapat Dilihat Dapat Dilihat Bahwa Ternyata Di depan Jendela Itu Ada Pipa Yang Melintang Misalnya Seperti Itu Itu Juga Bisa Dimasukkan Atau Misalnya Ada Requirement Ruang Elektrical Tidak Boleh Di Dilewati Oleh Ducting Jadi Ketika Di Project Ada Sebentar Untuk Pertanyaan Keduanya Tadi Sebentar Bagaimana Meyakinkan Bahwa BIM Ini Bisa Menjadi Qiblat Untuk Project Ke depan Oke Itu Nanti Saya Jawab Mungkin Di Akhir Ada Kesimpulannya Bahwa Benefit Itu Apa Perlu Diketahui Bahwa Sebenarnya Pemilator Itu Sudah Mulai Men Rap BIM Ini Di Projek Projek Jadi Beberapa Projek Sudah Menjadi Mandatory Menggunakan BIM Tetapi Yang Saya Sayangkan Adalah Harusnya Memang Kita Pakai BIM Itu Bukan Sekedar Syarat Tapi Pada Prosesnya Karena Prosesnya Sangat Menguntungkan Ketika Kita Menggunakan BIM Pada Saat Proses Perancangan Pada Saat Proses Konstruksi Itu Kita Bisa Meminimalisir Banyak Sekali Kesalahan Yang Sisi Konsultan Itu Kita Dengan Adanya BIM Itu Untuk Revisi Misalnya Kita Melakukan Class Checking Dan Lain-lain Itu Revisi Harusnya Tidak Akan Menjadi Terlalu Banyak Dibandingkan Dengan Konvensional Apalagi Ketika Misalnya Gambarnya Sudah Jadi Terus Kita Revisi Itu Memang Memakan Waktu Menggunakan BIM Juga Memakan Waktu Apalagi Konvensional Yang Satu Per Satu Kita Harus Rubah Secara Garis By Garis Jadi Sistem Integrasi Antara Dua Dimensi Dan Tidak Volumen Dengan Yang Lain Ketika Kerapkan Kita Mempercepat Proses Kita Membuang Banyak Sekali Di Dalam Kerjaan Arsitek Itu Kita Membuang Waktu Sia-sia Hanya Untuk Menulis Nomor Lembar Atau Misalnya Merubah Revisi Satu Per Satu Gambar Sedangkan Dengan BIM Itu Kita Geser Di Semua Gambar Sudah Berubah Mungkin Nanti Tinggal Keterangannya Saja Yang Disesuaikan Jadi Itu Satu Terus Kedua Sedikit Bocoran Bahwa BIM Itu Sekarang Sudah Mulai Ada Draftnya Dari Peraturan Presiden Perpres Perpres Itu Saya Lupa Nomor Berapa Saya Sempat Baca Untuk Keterapan BIM Di Sisi Konstruksi Dan Operasinya Jadi Memang Kedepannya BIM Ini Adalah Sesuatu Yang Mandatory Untuk Proyek-proyek Yang pada Teknologi Memang Belum Semua Proyek Tapi Proyek Yang pada Teknologi Contohnya Ini Salah Satu Benefit Misalnya Dalam Survei Lapangan Sudah Mudah Mengakses Teman-teman Yang Menggunakan Dron Misalnya Untuk Survei Fotogrametri Ini Kita Bisa Combine Dengan BIM Contohnya Disini Kita Coba Scanning Di Salah Satu Proyek Menggunakan Fotogrametri Disini Ada Material Yang Tergeletak Di Lapangan Jadi Ini Bisa Dilakukan Untuk Men Supervisi Di Lapangan Juga Dan Menyocokkan Antara Bentuk Lahan Yang Ada Di Sertifikat Mungkin Dengan Realisasinya Seperti Apa Kadang-kadang Kita Butuh Data Sekunder Seperti Ini Ini Juga Sama Contoh Salah Satu Proyek Saya Bersama Wika Pada Saat Itu Untuk Implementasi BIM Di Graha Potamina Tower Disini Ada Beberapa Hasil Dari Site Scanning Kita Bisa Lihat Bahwa Apakah Perencanaan Tersebut Sesuai Tidak Dengan Saitnya Bahkan Sebenarnya Ketika Kita Lakukan Ini Secara Berkala Kita Bisa Mengetahui Apakah Dari Perencanaan Dan Konstruksi Itu Ada yang Miss Di sisi Koordinatnya Dan lain-lain Mungkin Saya Mau Tanya Untuk Sebagai Orang Awam Mengenai BIM Kalau Untuk Cara Untuk Site Scanning Seperti Itu Yang Real Seperti Di Lapangan Sepertinya Tadi Di slide Pak Siti Seperti Apa Prosesnya Apakah Sulit Dibuat Masing-masing Atau Gimana Sebenarnya Ini Memang Kalau Saya Sendiri Tidak Melakukan Site Scanning Tetapi Ada Vendor Yang Prosesnya Menggunakan Drone Ditembak Menggunakan Laser Scanning Dan Lidar Terus Kemudian Diproses Di suatu Software Nanti Dari Software Tersebut Datanya Bisa Diambil Berupa Point Cloud Namanya Point Cloud Itu Bisa Dimasukkan Kedalam Software BIM Jadi Intinya Kalau Kita Menggunakan BIM Kita Bisa Request Ke Teman-teman Yang Survei Lapangan Untuk Kita Minta Datanya Berupa Point Cloud Kurang Lebih Seperti Itu Oke Terima Kasih Jawabannya Mungkin Boleh Dilanjut Pak Untuk Slide Berikutnya Oke Jadi Sebenarnya Kita Yang kita Improve Adalah Interoperability Jadi Antara Stakeholder Kita Tidak Strik Menggunakan Software Kita Bisa Fully Collaborative By Digital Data Tidak Ada rework Dari Kolaborator Misalnya Saya Bikin Kolom Tim Struktur Bisa Langsung Modifikasi Tanpa Harus Modeling Ulang Nanti Terjadi Kesalahan Data Will Continue Through Different Phase Dan Desain Information And Quality Improves Not Regist Jadi Informasinya Akan Berkembang Terus Nah Ini Saya Sedikit Cerita Tentang Data Revolution Untuk Industri Bangunan Dengan Industri Bangunan Nah Data Revolution Untuk Industri Bangunan Kalau Bisa Dipinang Teknologi Berkembang Sangat Pesat Setelah Adanya Microprocessor Dan Word Processor Mulai Ada Website Google Driveless Car Dan Lain-lain Bagaimana Dengan Apa Namanya Industri Bangunan Jadi Sebenarnya Ini Ada Banyak Istilah Data Data Itu Sangat Berharga Di Zaman Sekarang Nah Dari Big Data Itu Big Data Itu Ada Setiap Harinya Setiap 60 Detik Itu Ada 1,82 Tera Data Yang Dicreat Ada 600 700 Ribu Google Ters Dan Lain-lain Tapi Bagaimana Dengan Building Industries Sebenarnya Disini Ada Hubungannya Karena BIM Itu Starting Point Dari Digitalisasi Untuk Nanti Larinya Ke Smart City Bisa Dibilang Data Tersebut Akan Ketika Regulator Sudah Mulai Include Sudah Mulai Paham Tentang BIM Untuk Perencanaan Kota Itu Dari Building Transportation Water Power Bahkan Anti People Itu Bisa Diconek Di Dalam Sistem Data Yang Menggunakan Big Data Jadi Kita Mempunyai Yang Namanya Kembaran Digital Atau Digital Twin Ada Kota Dan Ada Kembaran Kotanya Contohnya Adalah Ini Saya Skip Kita Connect Dari Engineering Teknologi Sampai Operasional Sampai IT Jadi Bukan Hanya Ini Contohnya Adalah Ini Adalah Sebuah Game Yang Saya Sangat Senangi Jadi Kita Bayangkan Di Sim City Ini Luar Biasa Ketika Ada Kekurangan Air Langsung Tahu Bahwa Ini Capacity Dan Demainnya Sekian Jadi Bayangkan Data Digital Ini Kita Terapkan Di Sebuah Kota Dan Se-impirful Apa Untuk Perencanaan Sebuah Kota Membuat Kota Yang Sempatnya Smart City Jadi Kita Tahu Ada Kekurangan Air Kekurangan Ini Untuk Analisa Kemacetan Kemacetan Dan Lain-lain Banjir Itu Bisa Kita Tangani Dengan Perencanaan Seperti Ini Dan Mungkin Ini Adalah Projek Yang Cukup Besar Kita Memanage Walaupun Bukan Dalam Skala Kota Ini Skala Kawasan Yang Terbesar Yang Kita Manage Menggunakan BIM 850.000 Meter Persegi Disini Ada Sekitar 1.700 File BIM Dari 11 Tower Disini Thousands Of Design Construction Chains Ini Istilahnya Projek Ini Apartment Itu Bisa Dilihat Oleh Owner Itu Sesimpel Dia Melihat Dashboard Jadi Istilahnya Tidak Perlu Tahu Teknik BIM Tapi Dia Tahu Kapan Harus Injek Gas Harus Rem Kapan Bensin Mau Habis Kapan Olinya Harus Diganti Istilahnya Adalah Seperti Ini Jadi Ketika Projek Itu Sangat Besar Dan Kita Manage Dengan BIM Ini Kelihatan Bahwa Ada Beberapa Secorder Yang Ternyata Delay Dan Ini Akan Memperlambat Konstruksi Jadi Sebenarnya BIM Itu Bukan Hanya Sekedar 3D Model Tapi Kita Bisa Memanage Sebuah Projek Sebuah Projek Besar Jadi Bukan Hanya Kita 3D Model Jadi Gambar Cantik Dan Lain Lain Tapi Kita Bisa Manage Ada Class Yang Belum Kita Selesaikan Nanti Di Lapangan Akan Mundur Dan Lain Lain Jadi Bisa Dibilang Ini Sedikit Lagi BIM Itu Mulai Dari Programming Design Build Operate Itu Kita Bisa Transfer Datanya Menggunakan Sistem Open BIM Dari Mulai Design Build Bahkan Di Operation Maintenance Kita Bisa Connect Dengan Facility Management Software Dengan Standar BIM Nanti Teknisnya Ada Lagi So Atanya We Manage Data Jadi Bisa Dibilang Kita Dengan Manage Data Itu Kita Lebih Efisien Lebih Dan Kita Bisa Kolaborasi Secara Lebih Taktis Kita Mempunyai Quality Assurance Terhadap Projek Yang Kita Kerjakan Increasing Company Value More Sophisticated Project Dan More Trusted Untuk Projek Kita Nah Ini Terakhir Benefit Benefit Ada Apa Dari Mulai Quality Time Functionality Sama Saving Bisa Dibilang Ini Adalah Yang Paling Optimis Dan Sudah Dilakukan Di UK Kalau Di UK Tahap Design Itu Dia Save 50% Bisa Dibilang 50-80% Waktunya Lebih Cepat Dibandingkan Dengan Konvensional Itu Di UK Dengan Implementasi BIM Yang Ideal Untuk Konstruksi 33% Dan Operation 20% Angka-angka Ini Sangat Fantasis Bahkan Bagi Para Owner Untuk Menggunakannya Tetapi Memang Tantangannya Sangat Besar Karena Kita Mengerjakan Projek Kita Tidak Bisa Sendiri Semuanya Harus Berkontribusi Makanya Saya Cukup Surprised Dengan Adanya Jaya Board Yang Ternyata Adaptif Terhadap Teknologi BIM Sampai Saya Bisa Mencoba Langsung Drywall Kita Masukkan Kedalam Project Di Dalam Object BIM Saya Sangat Amaze Dan Ini Membantu Kita Sangat Baik Jadi Jadi Sebenarnya The Futures Belong To Integrators Ketika Kita Bisa Mengintegrasikan Semuanya Kita Berada Di Masa Depan Dari Mulai Planning Design Build Sampai Operate Mungkin Itu Saja Dari Saya Dari PT Ataya Arsitek Internasional Ini Alamatnya Sudah Ganti Belum Saya Ganti Terima 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 Mungkin Kalau ada Pertanyaan Silahkan Oke Terima Kasih Pak Sidik Atas Presentasinya Nah Mungkin Ini Ada Pertanyaan Pak Dari Pak Moldi Maulana Mohon Dijelaskan Terkait BEP BIM Execution Plan Dan Hubungan Hubungannya Dengan ISO 19.650 Pak Nah Mungkin Bisa Dibantu Jelaskan Pak Untuk Pertanyaan Dari Pak Moldi Oke Jadi Dalam Penerapan ISO Ini agak Feedback Suaranya Jadi Dalam Penerapan ISO 19.650 Itu Salah satunya Ada Penggunaan BEP Atau BIM Execution Plan Nah BIM Execution Plan Sendiri Itu Adalah Kita Bersama-sama Menyepakati Pertama BIM Goals Yang Dulu Apa Apa Yang Dicapai Oleh BIM Itu Kita Mencapai Efisiensi Energi Misalnya Mengurangi Waste Atau Mempercepat Waktu Konstruksi Atau Mau Fabrikasi Karena Bentuknya Sangat Remit Kita Mau Fabrikasi Nah Itu Dijelaskan Dulu Secara Detail Nanti Dari 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 Oke Kebutuhan Kita Adalah A, B, D, E Dan Itu Menjadi Satu Satu Plan Yang Tidak Terlepas Dari Projek Harus Dilakukan Alor Implementasikan Oleh Karena Bisa Jadi Ketika Kita Pakai BIM Awalnya Konsisten Lama-lama Di Perjalanan Nah Ini Menjadi Kesempatan Bahwa Menjadi Data Dan Informasi Untuk Si Projek Tersebut Sebenarnya Adalah Itu Salah Satu Dari ISO 19650 Kalau Bisa Dibilang Sebenarnya ISO 19650 Itu Adalah Salah Satu Gabungan Tadinya Dari BIM UK BS Saya Lupa BS Berapa Dari BIM UK Peraturannya Cukup Sukses Di Sana Dan Akhirnya Di Implementasi Menjadi Standard ISO Kurang Lebih Seperti Itu Dan Lain Dari BEP Ada Banyak Lagi Ada Terus Kemudian Ada Apa Namanya Ada AIR Dan Lain Lain Itu Cukup 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 Pajang Mungkin Kalau Saya Jelaskan Disini Tapi Salah Satunya BEP Itu Yang penting Adalah Menunjukkan Goals Akhirnya Yang Kita Kita Terapkan Di dalam Projek Itu Tidak Overkill Istilahnya Kita Butuhnya Hanya 10 Tapi Kita 100 Dibinnya Itu Juga Jadi Mungkin Malah Jadi Menghambat Kurang Pak Siddiq Untuk Jawabannya Semoga Menjawab Pak Moldi Oke Mungkin Saya Masuk Ke Rekan saya Firman Halo Firman Ya Halo Ya Seperti yang Tadi Pak Siddiq Jelasin Katanya Jaya Punya Apa Namanya Beam Untuk Drywall Dan Sealing Mungkin Boleh Dipresentasikan Lebih Lanjut Mengenai Yang Tadi Dibahas Oke Saya Coba Share Screen Dulu Ya Oke Screen Saya Sudah Terlihat Ya Jun Ya Sudah Oke Baik Jadi Mungkin Sebelum Kita Bicara Panjang Mengenai Beam Jaya Board Mungkin Di sini Saya Mau Jelasin Tentang Jaya Board Optimum Service Nah Jadi Memang Jaya Board Sendiri Sebenarnya Kita Enggak Jualan Product Aja Tapi Kita Juga Memberikan Service Untuk Project Jadi Yang Pertama Biasanya Secara Umum Kita Akan Memberikan Product And System Proposal Kemudian Ada Technical Presentation Kita Juga Punya Online Tax Service Kemudian Ada Technical Training Terus Ada Job Site Briefing Sebelum Project Dimulai Dan Ujung-ujungnya Adalah Ke Warranty Jadi Warranty Yang Biasa Kita Berikan Adalah Warranty Yang Full System Jadi Dari Full System Itu Kita Punya Team Field Trainer Yang Memang Memastikan Kalau Sistem Yang Sudah Kita Spesifikasikan Itu Terpasang Full Product Dengan Instalasi Yang Benar Nah Kemudian Nah Dari Service Itu Kita Masuk Ke Product Jadi Ini Mungkin Lebih Ke Refresement Jadi Memang Produk-produk Apa Saja Yang Dimiliki Oleh J-Board Kita Memang Banyak Sekali Varian Produknya Mungkin Disini Saya Klasifikasikan Kedalam Sistem Jadi Sistem Range Jaya Board Itu Yang Utamanya Ada Lima Yang Pertama Mungkin Sistem Partisi Rangka Metal Atau Sistem Partisi Biasa Jadi Memang Rangka Frame-nya Dari Metal Start Dan Track Kemudian Dilapisi Dengan Papan Jipsum Nah Kemudian Yang Kedua Itu Ada Sistem Pelapis Dinding Batu Atau Mungkin Bapak Ibu Kenalnya Dengan Sistem Stick On Wall Jadi Memang Ini Sistem Pengganti Plaster Aci Yang Kita Sebut Dengan Easy Finish Nah Kemudian Yang Ketiga Kita Punya Sistem Proteksi Kolom Dan Balok Ini Mungkin Lebih Banyaknya Ke Struktur Baja Biasanya Mereka Memang Mau Menambahkan Performa Tahan Api Untuk Struktur Bajanya Oke Kemudian Yang Keempat Kita punya Sistem Plafon Maka Metal Sistem Concealed Sealing Grid Ini Plafon Standar Yang Memang Menggunakan Zoom Kemudian Dikompone Nah Kemudian Yang Kelima Itu Sistem Plafon Maka Tampak Atau Biasa Disebutnya Sistem Plafon Minty Cross T Maaf Mungkin Suaranya Apa Masih Kedengaran Masih 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 Apakah Dari Sistem Ini Guna Di Semua Atau Bagaimana Mungkin Boleh Diseritakan Halo Halo Firman Kayaknya nge-lag suaranya, Ju Iya, oke Mungkin Saya bacain Pertanyaan dulu aja mungkin ya Ini untuk Pak Sidik ada Pertama, jika kadang ada ketidakcocokan dengan Mitra dalam soalan secara universal atau umum Di kalangan profesional konstruksi Bagaimana caranya agar bisa memaksimalkan solusi BIM ini Dibandingkan dengan solusi yang lain yang sudah umum Bagaimana dengan invest cost untuk software BIM ini? Oke, ini saya sempat dijawab ya Ya, silakan Jadi, sebenarnya Saya sempat ada, dulu ada seminar juga tentang Economics of BIM ya Jadi, bisa dibilang bagaimana kita melihat BIM itu bukan dari satu elemen software Jadi, sebenarnya gini Ketika kita mempunyai Tadi kita punya data ya Bahwa dengan adanya BIM itu Di tahap rencanaan itu kita bisa saving 50% dari waktu Ketika kita sangat optimal Nah, jadi artinya Dalam sebuah konsultan Bisa jadi seperti ini Ketika Total yang dapat di handle oleh satu konsultan itu 10 projek Itu bisa jadi 20 projek dengan orang yang sama Atau bisa dibalik Dengan kekuatan 10 orang Sama seperti 20 orang di konvensional Kurang lebih seperti itu Tapi dari satu orang pun mungkin investmentnya itu justru cukup besar dibandingkan softwarenya Investment di SDM itu cukup banyak dari mulai kita menyiapkan komputer Ketika kita menyiapkan komputer 10 orang dengan 20 orang artinya komputernya 2 kali lipat Dengan software yang mungkin lebih murah dibanding software yang relatif lebih mahal Memang harganya beragam ya BIM ini banyak sekali Jadi saya sempat hitung dengan standar Waktu itu standar rate jasa IAI ya Saya sempat compare itu saya ada slide-nya tersendiri gitu ya Bahwa dengan kita menggunakan BIM Mengerjakan projek yang sama Dengan tim yang Satu 10 orang dan 5 orang Dan itu dapat terhandle Itu kita sebenarnya Ada Kelebihan profit itu bisa sampai 2,5 kali lebih tinggi profitnya Gitu dengan menggunakan BIM Walaupun softwarenya mungkin lebih mahal Gitu tapi elemen-elemen lainnya kita coba perhitungkan Kurang lebih seperti itu Kalau untuk investment dari software sendiri Memang bisa ditanya ke masing-masing vendor ya Nanti bisa di-reset aja Ada yang sifatnya dia tahunan Ada yang sifatnya dia prepetual Yang sekali bayar gitu ya Dan macam-macam gitu Jadi softwarenya nanti tinggal dicari aja yang cocok Dengan size kantor dan apa namanya Culture kantor Yang diterapkan oleh Bapak gitu ya Kurang lebih seperti itu Oke thank you Pak Siddiq untuk jawabannya Ya Fitman udah sehat? Fitman? Cek sound dulu Oke Sudah jelas ya? Sudah jelas man Oke Nah man tadi kan diceritain Kalau yang optimum service itu Kita ada step-stepnya ya Dari proposal kemungkinan technical presentation Mungkin boleh dijelaskan sedikit man Mengenai step-stepnya tersebut Gimana sih dalam suatu proyek kita tangani Oke Jadi Mungkin disini Sebentar Oke Jadi mungkin disini Memang kita kan Dari tim architectural service Tadi mungkin di awal Jonathan sudah perkenalkan ya Ada Burutno Ada Dinda Ada Junapan Dan ada saya Jadi memang kita support Untuk di proyek ya Nah jadi memang Step awalnya Memang kita Biasa lakukan Technical presentation Jadi memang Untuk klien-klien tertentu Kita bisa provide Technical presentation Di site Atau mungkin kalau misalnya Lewat online Kita juga bisa support Jadi memang Kita juga udah Sering ya Meeting online sekarang Nah kemudian Yang kedua Ada system and Product recommendation Jadi memang Kita juga akan Selalu bantu Apa Untuk kebutuhan proyek Sistem-sistem Yang memang direkomendasikan Sesuai dari Requirement yang dibutuhkan Nah kemudian Yang ketiga Kita juga pasti Supporting Dari Proyek proposal ya Jadi Apa Melalui dari Proyek proposal Proposal Kemudian Technical System specification Kita juga Bantu juga Untuk specification Dokuments Seperti RKS ya Nanti kita bisa Review Jadi kan Biasanya mungkin Kalau dari Architect RKSnya Selalu copy-paste Dari proyek sebelumnya Nah kita bisa Bantu review Untuk mengupdate Memang Produk-produk Yang memang Sudah tidak Compatible Kita ganti Dengan yang memang Sudah terupdate Sekarang Kemudian Kita juga Bisa bantu Dengan detail Cat drawing Jadi memang Kita punya Cat drawing Detail Typical Standard Sistem-sistemnya Jayaboard Dan juga kita Tadi mungkin Sudah di Snip-pick Dari Sama Pasidip Di awal Kita punya BIM Sistem template Jayaboard Nah kemudian Kita juga Pasti Tidak cuma Dari supporting Dari spesifikasi Kita juga Akan bantu Dari Untuk Site coordination Jadi Kita memastikan Memang Yang sudah Kita spesifikasikan Memang Terpasang Dengan benar Di lapangan Dan kita juga Bantu juga Mungkin ada Beberapa Teknis Khusus Yang memang Baru belakangan Baru Muncul Nah kita akan Bantu Untuk Teknisnya Nah Mungkin Di sini Saya lebih Jelasin Apa aja sih Tools Yang bisa Kita berikan Untuk Bapak-Ibu Di project Jadi Yang pertama Kita bisa Berikan Project Proposal Jadi Project Proposal itu Mungkin bisa Dilihat di screen Ada Tabel Tabel System Ini yang Biasa kita Tawarkan Ke klien Sistem Partisi Tahan api 2 jam Nah Ini akan Kita berikan Sesuai dengan Requirement Yang dibutuhkan Nah Di sini Mungkin Bisa Dilihat Dari Requirementnya Dari requirementnya Tahan api 2 jam Kemudian Akustik Performersnya Minimum STC 50 Nah Ini Bisa kita Lihat Yang kita Propos Adalah Memang Tahan apinya 120 menit Kemudian STC-nya Bisa sampai Di 55 Dengan Insulasi Dan sebagainya Nah Kemudian Nggak cuma sampai Situ Kita juga Jabarkan juga Produk-produk Atau sistem Komponens Yang memang Digunakan Dalam sistem Partisi Tahan api 2 jam ini Jadi mulai Dari rangka Metalnya Kemudian Papan Jipsumnya Kompon Sampai dengan Paper tape-nya Kita juga Masukkan di Project Proposal Ini Nah Mungkin Yang Di paling Bawah Bisa Dilihat Nah Ini ada QR code Nah QR code Ini Dipakai Untuk Mengakses Digital Mockup Kita Jadi Memang Update Proposal Kita Yang terbaru Memang Kita Input Digital Mockup Seperti Mungkin Yang di Sebelah Kiri Bisa Kelihatan Bentuk 3D-nya Mungkin Di sini Saya ada Satu Video Cuman Saya Tidak Tau Ini Mungkin Koneksinya Bagus Tapi Kita Coba Aja Kita Lihat Videonya Konek Pindah Tidak Tidak Vaka Tidak Say Lihat Tidak Tidak selamat menikmati ya mungkin itu tadi sedikit video ya mengenai digital mockupnya Jayabore nah jadi memang digital mockup Jayabore ini kita buat ya kita sediakan sebenarnya untuk update teknologi augmented reality jadi memang ini kita tools ini untuk membantu Bapak Ibu di proyek untuk lebih memahami sistem yang kita tawarkan bentuknya seperti apa dan bisa dilihat secara 3D-nya gitu ya dan ini adalah bentuk approach baru ya di 2021 ini dengan konsep yang baru itu jadi proyek proposal yang dikasih itu gak cuman bentuk dokumen biasa aja tapi bisa dilihat bentuk 3D-nya langsung nah mungkin disini saya mau ajak Bapak Ibu semuanya atau mungkin semuanya bisa coba keluarin handphonenya coba scan dari barcode di layar ya nah nanti itu akan keluar link untuk mengakses 3D mockupnya kita digital mockupnya kita jadi bisa dari yang atas atau yang bawah gitu nah ini mungkin gak usah khawatir gak usah install augment 3D-nya ya dari handphonenya gak perlu jadi nanti kalau misalnya langsung scan itu akan langsung mengakses ke website-nya jadi dari website-nya sendiri nanti bisa diakses 3D modelnya oke saya coba ya Firman boleh Jonathan nah mungkin sambil dicoba oke ya ini ya keluar ya 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 betul Jonathan nah ya jadi memang apa untuk 3D mockup ini atau digital mockup ini memang aksesibel untuk semua pengguna ya jadi kalau misalnya dari handphonenya juga tidak support nah ini kita juga sediakan link di bawah barcode itu bisa dibuka lewat komputer langsung di directly ke website-nya gitu oke mungkin next ini kita juga punya supporting untuk jayaket ya jadi detail typical drawing-nya juga kita punya seperti detail-detail platform pertemuan platform dengan dinding atau mungkin detail pertemuan dindingnya sudutan dan sebagainya kita bisa provide nanti kalau misalnya Bapak Ibu butuh boleh hubungi kita untuk mendapatkan jayaketnya ini nah ini yang terakhir nih yang ditunggu-tunggu nah ini memang saya mau informasikan kalau misalnya memang jayabur ini punya BIM Refit sistem library jadi memang di library ini isinya sistem-sistem jayabur memang yang kita buat berda apa menggunakan software Refit nah cuman enggak perlu khawatir tadi seperti yang Pak Siddiq bilang ya jadi kita bisa convert ke dalam ESC format nanti bisa diambil untuk berbagai software jadi bisa dipakai dengan menggunakan ARC CAD atau aplikasi lainnya tadi yang seperti Pak Siddiq sampaikan ya nah kemudian disini mungkin lebih menjelaskan sistem ya sistem detailnya jadi yang kita input di dalam library ini itu sudah persistem jadi sudah perdinding itu semuanya ada tipe dindingnya jayabur semuanya ada dan performa-performa atau sistem detailsnya itu sudah kita input juga ke dalam masing-masing sistem drywall atau ceilingnya jadi mungkin bisa dilihat kalau disini seperti deflection criteria atau ketinggian maksimum performa ketinggian maksimum dari partisi kemudian start dan tracknya seperti itu kemudian ada fire rating terus nanti di bawahnya juga sebenarnya ada akustik dan berat dari dinding partisinya itu semuanya bisa dilihat disitu jadi memang semua data sudah lengkap masuk ke dalam sistem template-nya jayabur gitu dari di private ini nah ini mungkin kalau misalnya bapak ibu mau mencoba untuk memodifikasi ya memodifikasi misalnya tadinya sistemnya satu lapis atau dua lapis atau tiga lapis papan jipsum itu bisa juga nanti sebenarnya disini disini kan memang sudah ter-input ya material-materialnya jayabur dari mulai rangka metalnya sampai papan jipsumnya sudah kita input dengan apa namanya beberapa spesifikasi khusus gitu ya gitu jadi nggak perlu khawatir nanti kalau misalnya butuh support dari jayabur ya untuk permintaan refit template jayabur boleh nanti hubungin kita langsung gitu jalan kalau tadi kan pas saat perencanaan kita di provide oleh cukup banyak dari platform mungkin dari AR kemudian dari CAD dari BIM kalau untuk saat pelaksanaan proyeknya dari optimum service itu apa sih men oke jadi mungkin kalau untuk pelaksanaan proyek nah ini jadi kalau untuk di lapangan jadi sebenarnya untuk architectural service ini kita termasuk ke dalam proyek tim jadi tim proyeknya jayabur itu terdiri dari tim architectural service kemudian project sales dan field trainer nah jadi memang kalau architectural service kita akan bantu dari segi perencanaan dari segi spesifikasi kita bantu dari awal kemudian nanti dari project sales itu yang akan bantu untuk ke penjualan nah yang terakhir nih gak cuman sampai jualan aja ya kalau jayabur jadi memang kita punya tim field trainer yang memang apa fungsinya untuk memastikan spesifikasi yang sudah kita tawarkan yang sudah kita kasih ke klien itu terinstall dengan baik di lapangan nah ini ada tim field trainer ya lumayan cukup banyak tim kita mulai dari Sumatra Jawa Pulau Jawa semuanya itu ada Nusa Tenggara Timur Bali dan sebagainya itu sudah kita cakup semuanya untuk tim field trainer ini jadi gak perlu khawatir nanti kalau misalnya butuh support seperti training dan sebagainya nanti dari tim field trainer bisa bantu oke thank you Firman ya terima kasih untuk presentasinya ya thank you Jonathan kita masuk mungkin ke tim dari Katalog Pro sebagai media partner kita nih ada sedikit present untuk Katalog Pro sendiri mungkin Bu Ziza silahkan Ibu oke terima kasih atas waktunya Mas Jonathan dan juga dari Jayabord perkenalkan saya Ziza Fathia dari Katalog Pro dan untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan lainnya yang belum tahu Katalog Pro apa sih Katalog Pro kita sama-sama masuk ke dalam website-nya Katalog Pro dulu ya baik jadi sambil menunggu Katalog Pro adalah platform digital yang sudah memuat dari 17.000 produk dari 650 brand yang ada dan kita juga sudah membagi dalam tiga klasifikasi yaitu ada Assetek Interior kemudian Civil Work dan juga MEP dan di landing page-nya Katalog Pro Bapak Ibu bisa melihat di sini tidak ada kolom events jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat event-event yang sudah berjalan atau yang akan berjalan di dalam Katalog Pro baik kita langsung saja masuk ke dalam halaman Jayabord kita bisa langsung searching di search engine Katalog Pro dan ini adalah tampilan dari Katalog Pro Jayabord di dalam Katalog Pro mohon maaf dan seperti yang Bapak Ibu lihat di sini sudah terlihat informasinya detail sampai juga ada kolom support nah jika Bapak Ibu ada kebutuhan dari produk Jayabord bisa langsung klik di sini ada dan di sini sudah ada nomor handphone nya beliau dan kita bisa lihat jadi Katalog Pro bisa dijadikan juga informasi tambahan untuk pembuatan spesifikasi materialnya dan kita bisa masuk ke dalam halaman produk di dalam Katalog Pro jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat produk-produk dari Jayabord misalnya kita membuat spesifikasi material dari satu projek hotel di sini misalnya kita bisa ada kebutuhan untuk frame partisi nya dulu kita bisa lihat apa aja deskripsinya kemudian spesifikasinya dan lalu di sini ada aplikasinya jika misalnya kita ada kebutuhan untuk projek hotel sendiri kita tinggal klik add to outline inspect dan kemudian kita bisa juga cari dinding drywallnya dari produk Jayabord misalkan untuk kebutuhan koridor atau kamar kita bisa juga pilih firestop di sini kita tinggal to add to outline inspect dan kemudian untuk produk di bagian kamar mandi kita bisa pilih untuk di bagian wet areanya kita pilih wet area optimum dan ketika sudah semua terpilih dan nanti akan muncul di halaman outline inspect ini kita klik untuk di current spec lalu kita bisa tuliskan saja di sini misalnya contoh projeknya adalah hotel way yang lokasinya di Bali kemudian misalnya ownernya pandi lalu kita tinggal isi di sini usulan produk dan sini ada word itemnya untuk perjalan di simbol untuk work areanya ada di koridor atau di kamar mandi kita tinggal save nah ketika kita save akan muncul tiga opsi hasil dari pemilihan outline spec ini yang pertama di sini ada outline spec ketika diburu-buru waktu jadi bapak ibu tinggal klik outline spec dan hasilnya akan berupa ringkasan seperti ini produk apa aja yang kita butuhkan untuk projek kita lalu ketika ada kebutuhan untuk lebih detailnya kita tinggal klik produk detail untuk di produk detail nanti akan muncul satu keterangan satu produk dalam satu halaman jadi jika ada kebutuhan lebih proper untuk di project bapak ibu bisa pilih untuk produk detail dan di sini juga untuk dalam katalog pro setiap harinya kita ada program produk of the week setiap hari Rabu jam 2 siang dan juga produk protoks jam hari Jumat jam 3 sore dan jangan lupa juga kita ada quiz dari katalog pro jadi rekan-rekan bisa melihat dan juga mengikuti quiz dari katalog pro seperti itu ini kita akan memanjang sampai hari Jumat baik dan tian mengenai katalog pro jika ada yang mau ditanyakan silahkan masukkan ke dalam kolom cek dulu ya mas Jonathan ya ya oke terima kasih boleh sedikit kita saksikan dulu satu video dari katalog pro ya mas oke mohon maaf oke soundnya belum saya saya kan kalau di kantor tuh namanya teknikal plan itu selalu dari dulu minta ke management tuh bugam gitu ya buat apa itu buat material brosur-brosur kita kan gak sehat ya maksudnya kerja bersama dengan sebelah-sebelah itu brosur material gitu ya kalau katalog pro itu selalu membantu kita kenapa belum saya ketemu dengan vendor itu saya cari di situ technical speknya quality-nya terus dia udah berapa lama situ company gitu kan terus materialnya apa aja gitu loh jadi biasanya yang kita pakai juga yang update yang biasanya update-update katalog pro terima kasih mas jonathan atas waktunya oke thank you mbak ziza dan tim katalog pro oke mungkin jangan kemana-mana dulu rekan-rekan semua karena sebentar lagi kita akan bagi-bagi merchandise untuk 7 pertanyaan terbaik tapi sebelum bagi-bagi merchandise mungkin saya mau menyimpulkan untuk materi hari ini dulu jadi yang pertama mungkin digital construction mengalami akselerasi 8 tahun lebih cepat dibandingkan seharusnya kemudian juga tadi sudah ada drafter press untuk proyek dengan spesialisasi teknologi dengan menggunakan BIM lalu untuk di BIM sendiri itu dapat biasanya penggunaannya itu sebagai programming kemudian masuk ke tahap desain lalu saat building apa namanya membangun kemudian juga saat pengoperasian dan maintenance lalu kemudian benefit dari BIM sendiri itu ada yang pertama adalah savings tentunya kemudian quality dan juga efisiensi disitu lalu ditambahkan juga dengan akurasi karena dari BIM sendiri dapat mengsimulasikan kondisi di lapangan lalu dari jayboard sendiri jayboard memiliki library BIM jika rekan-rekan juga membutuhkan baik dari BIM maupun CAT ataupun yang tadi AR atau minim up digital kita mungkin itu sumbernya saya langsung masuk ke pembagian merchandise atau pengumuman pemenang terlebih dahulu mungkin boleh di-share tim dari jayboard dengan Dinda untuk pemenangnya mungkin sebelumnya kita foto bareng dulu kali ya Jok oke boleh semuanya bisa menyalakan kamera kita mau foto bareng dulu nanti baru kita akan pengumuman merchandise oke satu dua tiga oke sekali lagi satu dua tiga oke sekali lagi kali ya ibu moderator ibu bisa dinyalain juga bu iya tidak usah oke satu dua tiga oke thank you oke kita ini kali aja pengumuman pengumuman pemenang merchandise merchandise untuk pertanyaan terbaik ya silahkan Jonathan apa disini oh Dinda ya oh iya mungkin tadi ada yang ketinggalan mengenai sertifikat jadi jika rekan-rekan membutuhkan sertifikat bisa langsung di email aja dengan cara mereplay email email invitation yang tadi sebelum acara dikirimkan jadi bisa langsung email tip nama sama instansinya dan acara stay connected yang diikuti maksimal hari ini jadi setelah hari ini mungkin kita sudah tidak bisa memberikan sertifikatnya lagi kurang lebih seperti itu oke ya jadi ini pemenang pertanyaan terbaik untuk pochback itu dengan Pak Agustri Murdianto dan juga Pak Yustinus Martoyo terima kasih Bapak oke kemudian untuk selanjutnya dua pemenang merchandise dessert dari Jepot ini dengan Pak Aorizia dan juga Pak Ranjil Aristo selamat nah kemudian untuk pemenang merchandise tumblr itu dengan Pak Moldi mau kemana selamat ya Pak oh satu lagi ya ini buku ya buku belum tadi ya buku-buku belum jadi sih jadi ada Pak Sigen Broho dan Pak Kiremia Alva Adi Murti nah bagi para pemenang bisa drop nama nomor telepon dan alamat di chat atau bisa langsung di chat di ikit ke tim kami personal aja kalau emang tidak mau ini tidak mau apa namanya mau publish alamatnya lebih seperti itu oke terima kasih mungkin untuk rekan-rekan semua yang udah mengikuti stay connected kali ini gak kerasa udah satu setengah jam kita bersama untuk stay connected Jepot dengan Ataya Architek ini oke mungkin sekian dari tim kami mohon kalau ada kesalahan kata terima kasih Pak Sidik terima kasih Firman terima kasih Ibu terima kasih semuanya selamat siang selamat sore terima kasih 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 terima kasih